Bapak, Putra, dan Roh Kudus ya Jadi Bapak itu Itu Tuhan sendiri dari tiga Ya Mereka itu satu roh, tiga ini tuh satu roh Jadi dari Bapak ini Itu sebenarnya satu Ya Kalau roh kita itu, kalau di Kristen itu ya Anak itu Yesus sendiri gitu Dia datang ke dunia untuk Menebus dosa manusia Dengan berupa apa? Manusia Karena gak mungkin kan kita sebagai Itulah diartikan namanya Tritunggal Jadi di dalam Kristen Bapak itu adalah Yesus sendiri Dan Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri Jadi kenapa Dibilang kok Yesus itu bisa jadi manusia Ya jelas, kita gak mungkin Kita hidup di dunia ini, tiba-tiba Tuhan datang Kita gak bisa ngeliat Wujud atau rupanya Jadi kenapa Yesus datang ke dunia Itu berupa Seperti manusia Untuk apa? Agar kita di manusia ini Kita sebagai manusia Merasakan Gitu loh Agar Tuhan itu Menampakkan dirinya ke kita Agar kita tahu Oh Cara untuk menyangkal Menyangkal kedagingan kita Dia datang untuk menebus Gitu ya Jadi kenapa ada yang namanya Stop, stop God bless God bless Mohon maaf Mohon maaf Saya juga belajar kekristianan ya Penjelasan kamu tadi itu bukan Trinitas Trinitas itu Berdasarkan konsep Bapak-Bapak gereja Father is not son Son is not Holy Spirit Holy Spirit is not father Kamu tadi oneness Kamu mengatakan Yesus Kamu Oke Yesus adalah Bapak Bapak adalah Rokudus Kemudian segala macam Maka pertanyaan saya God bless Ketika Bapak tahu hari kiamat Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat Dengan Rokudus tidak tahu juga Kalau memang mereka satu Itu tertulis dimana ya Bisa dimana Oke Baik Bentar ya Oke Kamu lihat di dalam Bentar Markus Pasal 13 nomor 32 Kan sudah saya sudah katakan ya Kalau menjelaskan Kristen disini Akan dapat reaksi dari saya ya Dan saya tidak berdebat Saya hanya bertanya saja Silahkan Markus berapa? Markus pasal 13 nomor 32 Tetapi Tentang hari Hari atau saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat Tidak ada pun Tidak Dan anak pun Tidak hanya Bapak saja Berarti tidak ada yang tahu Ya memang tidak ada yang tahu Kalau misalnya dia tiba-tiba Terus Tuhan datang Bilang Oh hari kiamat Tahun segini Tanggal segini Tidak mungkin juga kan Berarti Yesus tahu tidak sih hari kiamat Itu poinnya Tidak tahu Sebenarnya sih tahu Berarti dia pura-pura tidak tahu Berarti Anda menuduh Yesus berbohong Bukan pura-pura tidak tahu Kalau dia tahu Tapi dia bilang tidak tahu Itu namanya apa Kenapa Kenapa Kalau dia ternyata tahu hari kiamat Tapi dia bilang tidak tahu Itu namanya apa Ya maaf ya Disini tuh bukan untuk mau berdebat Kalau mau berdebat nanti Saya kan sudah katakan tadi Karena kan saya Kalau God bless menjelaskan Kekristianan disini Ini forum Islam God bless Disini yang wajib menjelaskan Islam Adalah saya Ini room CR Islam sebenarnya Tapi karena God bless menjelaskan Disini Kristen Saya sebagai umat Islam Akan mereaksi Karena saya belajar Juga kitab-kitab Kristen Jadi saya tidak mendebat Saya justru bertanya Saya memberikan pertanyaan Kalau debat itu gini Bukan Yesus itu bukan Tuhan Jangan kau sembah God bless Itu baru salah Tapi ketika God bless menjelaskan Maka menjelas di publik itu Akan direaksi orang Bisa menimbulkan pernyataan Bisa menimbulkan pertanyaan Yang saya hasilkan adalah pertanyaan Itu Oke saya bantu jawab Kak God bless ya Boleh ya Silahkan Silahkan Jadi kenapa pada saat itu Yesus tidak tahu Karena Yesus itu Saat itu dalam Keinsanian Dalam kemanusiaan Makanya waktu itu juga kan Yesus diuji Berarti saya tidak masuk Karena Anda Karena God bless mengatakan Roh Yesus Roh Allah Bapak Roh Kudus itu satu Nah itu poinnya Apakah roh yang di dalam Yesus tidak tahu Bahwa hari kiamat itu kapan Karena dia bilang God bless satu Dia tidak bawa paham tritunggal Iya dia one nest kan Bukan tritunggal Nah iya dia one nest Nah berarti Anda kan menjawab Dari perspektif tritunggal tuh Nah Anda beda Anda bisa mewakili God bless Karena kalian berbeda Denom kalian seharusnya Begian sih Iya jadi penjelasannya Kayak gitu ya Kalau untuk one nest Emang karena Pasti rancu Loh maksudnya ini apa Apakah Tuhan bipolar kah Kan tidak demikian Pasti ada Begitu Jadi God bless Membawa paham One nest yang mengaku trinitas Istilahnya adalah Contra praksias Dia sebenarnya one nest Tapi dia tidak sadar dia one nest Tapi dia mengaku trinitas Tapi sebenarnya dia one nest Kalau di biologika sih Kalau tentang keimanan ya Nggak bisa di biologika sih Kalau ditanya Kenapa 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 Kita nggak bisa jauh Karena kita manusia Manusia terbatas Betul sekali Saya sepakat Tuhan tidak bisa masuk logika Masalahnya kalian Melogikakan Tuhan Makanya ada konsep trinitas Tuhan loh yang terkonsep Bukan cara berketuhanan loh Konsep trinitas itu kan Tuhan yang terkonsep Bapak putra roh kudus Tuhan yang terkonsep Itu sudah melogikakan Tuhan sebenarnya Kalau kami jelas Dalilnya ada Aktualisasinya pun jelas Mana dalilnya Allah Aktualisasinya mana Mana ada kami pernah berdebat Tentang zat Allah Azan disini ya teman-teman Ya jadi itu Teman-teman boleh disini Bertanya tentang Islam Kalau teman-teman menjelaskan Kekristianan disini Saya khawatir Pasti akan saya Tunjukkan hal-hal Yang teman-teman mungkin Tidak tahu selama ini Tapi saya sudah tahu Karena saya 4 tahun Diskusi dengan teman-teman Kristian termasuk Pendeta-pendeta kalian Dan saya banyak mendapatkan Literasi-literasi Saya pun membaca buku-buku Bahkan saya membaca Beberapa buku Yang dikarang Atau ditulis oleh Teolog-teolog kalian Walaupun ini Salah satunya aja ya Banyak sebenarnya Salah satunya aja Yang paling saya suka Memang ini Tuh Ada lagi mungkin Yang mau ditanyakan Sebelum saya close Ini sudah Ajan disini Mau tanya aja Kalau misalnya Kan di muslim itu kan Hijriya Itu maksudnya Tahunnya itu kan 1445 ya Di 2023 Kenapa Telat gitu Sedangkan ini kan Karena dihitung ketika Rasulullah itu Hijrah ke Medina Itu di awal Awal tahunnya Dihitung Kalau Yesus kan Masihi kan Awal Yesus datang Itu bedanya Oke Itu aja ya God bless Bang Andre 20% Saya memang harus tegas Kita bicara tentang akidah Saya sudah awal Dibilang Kami disini Kalian bertanya tentang Islam Biarkan kami menjawab Tapi kalian ketika Berhadapan dengan saya Mohon maaf Kalian misalkan Menjelaskan kekristianan Di hadapan saya Maka saya Juga akan Bereaksi itu Karena ini Menyiru Muslim Iya Benar Tapi tadi saya itu Cuman mau Ini aja sih Mau kasih tau aja Gitu Jangan Tapi dari situ God bless Kedeteksi Bahwa God bless Itu seorang Warnes Tapi saya gak tau Apa God bless Sadar God bless Itu Warnes Atau tidak Atau jangan-jangan Memang gerejanya Gereja Warnes Karena silahkan Cross check di Youtube Antara Warnes Dengan Trinitas Itu sekarang Terjadi perang sengit Antara doktrin Kata-kata Orang Trinitas Warnes itu adalah Bidat Bidat Sabelian Yang mana mereka Percaya bahwa Tuhan itu Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Maka konsekuensinya adalah Ketika Yesus mati Di tiang salib Maka Bapak yang mati Itu yang ditolak oleh Orang Tritunggal Orang Tritunggal tidak percaya Bahwa Bapak mati Tapi kalau kemanusiaan Yesus Bisa mati Baru itu bisa dimasukkan Tritunggal Tapi kalau God bless Mengatakan bahwa Rohnya satu sama Berarti ketika Yesus Mati di tiang salib Dan berarti Eli-eli Lama Sabaktani Maka itu roh Bapak juga Di situ Roh kudus juga ada di situ Bahkan ini juga bertentangan Dan aneh ketika Yesus berkata Roh kudus atau roh kebenaran Akan turun kepadamu Tapi Dia tidak akan turun Kalau aku gak naik dulu Loh katanya satu roh Kenapa harus ada persyaratan Seperti itu Kan begitu kan pada akhirnya Atau konsekuensinya Benar Tapi kan Sebentar Saya bukan membenarkan Tapi gini Saya kan bukan Ahli teolog ya Tapi yang saya istilahkan Tetapi Yesus Yesus itu Dan Bapak Dan dia lah Itu sendiri Jadi Kalau dibilang Maksudnya Dari orang lain Menanggap ini Ya kan Kita sendiri yang mengimani Coba pelajari Iman Rasuli dulu lah Baca Iman Rasuli Sahadat Nikeyah Coba baca Aku percaya Kepada Allah Bapak Anak Dan Bentar Aku percaya Kepada Allah Bapak Dan anaknya Yesus Kristus Dan roh kudus Yang menciptakan Langit dan bumi Aku percaya Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung Daripada roh kudus Selahir dari Anak darah Maria Yang menderita Sesara di bawah Pemerintahan Pontius Ya terus Kenapa Gak mungkin saya Disitu Bukan Disitu kan jelas itu Ada tiga pribadi Yang berbeda Dan bahkan Kalau kamu lihat Yesus berkata Bahwa Bapak Lebih besar dari aku Maka tidak bisa Sebenarnya Kalian bawa Kalau ini berdasarkan dalil ya Bahkan dalam Saya bisa tunjukkan Sebenarnya Ayat untuk orang Wones memang ada Ayat untuk orang Trinitas pun ada Itu kenapa Kalian Wones dengan Trinitas itu Sama-sama perang ayat Karena memang Sama-sama didukung Dua-duanya Nah masalahnya adalah Bapak-bapak gereja Kalian itu Mendeskripsikan Yang namanya Trinitas itu Father is not Son Son is not Holy Spirit Holy Spirit Not Father Tapi kata Mikana Kok percaya Sama bapak-bapak gereja Kan mereka manusia Ya sudah Nah tapi Kalau seandainya Wones-wones itu kan Juga ajaran manusia Pada akhirnya Oh enggak Kami dari Alkitab Katanya Saya enggak paham Apa yang Kamu bilang Nah itu Teologi Itu kristologi Teologi secara Akademis Makanya Sekolah teologi Biar paham itu Apa itu Konsep iman 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 Muncul dari Kondisi Di mana Kalau saya Iman saya Saya sebagai Kristen Saya tidak perlu Mempelajari Ini Saya percaya Tuhan Sangjur selamat Berarti tidak perlu Belajar Cuma imani saja Begitu Ya saya beriman Saya beriman Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri Makanya banyak Denom sayang Karena mereka Bawa perspektif masing-masing Iman saya Membawa saya Datang ke Tuhan Udah itu aja Iman Gak apa-apa Saya tidak masalah Kamu beriman Itu kan Urusan kamu Masalahnya adalah Berarti kamu hanya beriman Tanpa menyelidiki lagi Gitu Gak perlu Karena saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri Itu aja sih Ya gak apa-apa sih Gak apa-apa Itu hak kamu Kalau kami tidak boleh Karena gini Kalau seandainya kami hanya imani saja Maka Berbahaya ketika muncul Sebuah buku Kemudian dituliskan disitu Tuhan berkata Lalu itu imani saja Tanpa diselidiki Gak sih Kalau acara kami Gak ada yang Gimana-gimana Itu terbukti Dengan adanya transmisi Kitab Suci kalian Dimana Manuskrip-manuskrip Awal ditemukan itu Tidak tertulis Penulisnya Matius Penulisnya Lukas Penulisnya Yohanes Tapi itu dipercayai Bahwa penulisnya Dalam Matius Markus Lukas Gak apa-apa Imani saja Gak masalah kok Banyak kan imani Cuman agak ini aja sih Kalau misalnya kita Saling berdebat Antara agama Gitu ya Tidak berdebat sayang Justru saya membuka diri Untuk kalian bertanya Tentang Islam Kalian bertanya Kalian bertanya Tentang Kristen Sorry sorry Dari awal tadi Saya izinkan kalian Yang bertanya Tapi kamu tidak bertanya Malah menjelaskan Kekristianan disini Lalu saya tunjukkan Kepada kamu Apa yang saya ketahui Kamu bilang Tidak usah belajar Itu yang saya imani Tidak masalah Tidak masalah Silahkan Saya tidak berlarang Kamu beriman kepada Yesus Kita tidak masalah Dengan itu Kan disini adalah Ranah tempat kalian bertanya Tentang Islam Tapi ketika kalian Menjelaskan Kristen disini Saya akan reaksi itu Saya akan tanggapi Gitu loh Karena saya tidak boleh Terima-terima begitu Ya pokoknya Saya ingin tahu Saya beriman kepada Ya sudah silahkan Tidak masalah Umat Islam tidak pernah Memaksakan kalian Beriman kepada Nabi Muhammad Justru kami Tidak terlarang Al-Mumtahan Al-Hayat ke-8 Tidak terlarang Kalian berbuat baik Selagi kalian Yang tidak seiman dengan kami Tidak menyerang agidah kami Tidak menyerang kami Secara harfiah Dalam makna memerangi Tidak masalah Kami boleh berbuat baik Kepada kalian Tapi ketika kalian menjelaskan Lalu kami tidak boleh Kalian jelaskan di rumah muslim Lalu kami mendengar gitu Apa kami harus Iya-iya aja Ya gak bisa Pasti ada tanggapan dari kami Loh kok bisa Secara akal kok gak masuk Secara dalil Mana dalilnya Kan begitu Sama seperti Andre Dan teman-teman Kristen disini Bertanya kepada saya Pasti Minta dalil sama saya Kalau gak masuk akal Pasti kalian tolak Mana kok gak bisa Gak mungkin lah Uni begitu Itu namanya Diskusi sharing bagi ilmu Bukan debat Kalau pas Kalau pas agama Berbicara sesuatu Gak akan ada habisnya Andre itu Apanya cuma satu Andre bilang begini Kalau berbicara tentang agama anda Ada habisnya Betul Sejak kita belum lahir Bahkan nenek moyang Kita belum lahir Jangankan Islam dengan Kristen Kristen Sesama Kristen pun Sudah berdebat Ada Ebionid Makanya ada Konsili Ada Arius Versus Atanasius Ada Ebionid Ada Besilides Loh Kenapa kita kaget Sekarang kita berbeda Karena kita punya platform Dimana kita bisa menonton Bagaimana perbedaan kita Itu yang bikin kita kaget Bagi kalian mungkin Bahasan tentang agama Tidak menarik untuk dibahas Tapi bagi saya Bahasan agama adalah Hal yang paling menarik Untuk dibahas Maka pilihan kita adalah Kalian mau lihat tentang politik Silahkan ke Rum Politik Mau bahas tentang Rum Pargoi Silahkan di Rum Pargoi Bahkan mau nonton Bunda Korla Silahkan nonton Bunda Korla Bunda Korla aja pun tertarik Sekarang membahas tentang agama Itu hak prerogatif masing-masing Saya buka Rum saya Silahkan kalian bertanya Islam Tapi jangan terangkan Kekristianan kesini Empat tahun sudah saya Mendengarkan penjelasan Kristen Dari teman-teman Kristen Bisa jadi saya lebih paham Daripada kalian Secara akademis Ya Karena saya sudah menghadapi Pendeta kalian Oh saya tahu jawaban Dari pendeta begini Oh saya tahu Saya membaca juga literatur Kan begitu Saya juga baca kitab kalian Kan begitu Bahkan saya punya antitesis Saya punya perbandingannya Kajiannya saya punya Walaupun saya belum publish keumum Saya belum menjadikan itu jurnal Tapi saya punya kajiannya Silahkan mau dibantah di sanggah Akademis Ada datanya Ada literasinya Bukan asumsi Saya kutip Metode yang saya pakai adalah heristik Saya ambil semua literasi itu Saya kelumpulkan jadi satu Lalu kita bahas Kita kaji Itu akademis namanya Hak prerogatif kita Saya mahasiswi loh Boleh begitu Jadi Apa yang saya lakukan ini Tidak melanggar unsur moralitas Karena tidak ada yang menghujat dari tadi Kita tidak saling merendahkan dari tadi Andre bertanya baik-baik Saya menjawab Tapi yang aneh adalah beberapa orang Yang merasa terjolimi gitu loh Padahal saya sedang-sedang menjolimi Begitu loh Itu ya Jadi di Jumat yang berkah ini Saya berhenti berdebat kusir Berdebat-debat Mohon maaf ya Kayak Menghadapi Wah Aduh Pertama itu menurunkan Kualitas sebenarnya Saya baca buku Saya baca tasir kitab Al-Qurtobi Saya baca banyak buku Sekali buku Lalu saya harus menghadapi orang Yang ternyata tidak punya ilmu Makanya kalian yang belum mengerti dan paham Silahkan bertanya saja Bukan bentuk kesombongan Tapi itu fakta Karena saya belajar Kalau saya mampu jawab Saya jawab Kalau tidak mampu Saya jawab Saya carikan jawabannya Atau saya diam Begitu dalam Islam Nah gitu mungkin 20% Nama Andre Purba Andre Purba Merasa saya bantah Tidak keimanannya disini Andre Merasa saya bantah Tidak keimanannya disini Ya Merasa saya bantah Keimanannya 20% Merasa saya bantah Tidak keimanannya disini Coba mbak Mbak buka Surat Surat Ali Imran Ayat 3 Tunggu Tanya yang mana Jawabnya lain dulu Padahal saya mau Tidak keimanannya Bu Saya mau nanya Bu Dari tadi Kenapa Diam aja Ini sudah mau Kursi Sudah suhur Dari tadi Sudah azan Sudah lewat Ini sudah Aku pikir Dikasih kesempatan Loh Ternyata Minta gitu Langsung Jadi aku nunggu Tadi Aku nunggu Dikasih dari tadi Kan Temanya Kalian bertanya Kami menjauh Ini Ini Eh gini ya Saya lebih baik Meninggalkan diskusi ini Ketimbang saya Meninggalkan sholat Ini tadi tadi Sudah azan Di klaten Itu lebih wajib Bagi saya Untuk sholat Ketimbang berdiskusi Walaupun nonton 150 juta orang Saya tidak peduli Ini sholat Di sini tuh Dalam islam ya Ada sebagian ulama Yang mengatakan Kami boleh menunggu Orang pulang Jumat Atau boleh sholat Ketika azan sudah masuk Saya lebih memilih Ketika azan sudah masuk Ini tadi sudah azan ya Walaupun sekarang Masih belum ini Saya harus sholat Saya harus sholat Saya belum lepas ini Dari sholat Tadi ya Tapi Tetap saya harus Siap-siap buat sholat Minimal saya baca ayat Dululah sedikit-sedikit Ini saya harus tutup Nanti Andre Silahkan di follow Unirifa Di follow Unirifa Sore atau malam Insya Allah Kita live lagi Saya tidak akan kemana-mana Ya Closing statement mau Nah silahkan Closing statement Ya aku closing statement ya Teman-teman sekalian Di sini Sebagai mana Sudah sering sekali Diulang-ulang sama Unirifa Ini room diskusi Bukan hujat-menghujat Bukan saling menjatuhkan Anehnya di sini adalah Ketika Kalian memelintir Al-Quran Misalnya Menanyakan tentang Pertanyaan-pertanyaan Yang mengarah kepada Penghinaan Itu kalian merasa benar Dan tidak apa-apa Tetapi ketika Unirifa menjawab Kemudian membalikkan Pertanyaan Anggaplah kita Studi komparatif Itu kalian bilang Unirifa menghujat Dan sebagainya Dan sebagainya It's okay Kalau misalnya Iman Iman ada orang lain Yang beriman Selain orang muslim Bahwa iman aja Cukup iman aja Nggak usah dinalar Nggak usah di logika Sedangkan berbeda Dengan orang Islam Kami di Islam Di dalam Al-Quran Perintah beriman itu Dibersamai dengan Perintah Menuntut ilmu Dibersamai dengan Perintah untuk Berfikir Ber Banyak sekali Kata-kata Terem Terem Dalam Al-Quran Yang Memerintahkan Umat manusia Atau orang Islam Untuk berfikir Jadi memang Kita Memang beriman Kemudian berfikir Dan Proses dari iman Dan fikir Itu kemudian Kita meyakini Agama kita Yang kita perlu Kehari ini Dan Kemudian Kalau memang Beriman saja It's okay Tapi kalau udah Mau menghujat Agama orang lain Apalagi agama Orang lain Agama lain Yang dijelas-jelas Dalam kitabnya Itu diperintahkan Untuk berfikir Ya Dia seenggaknya naik Dengan berfikir Lah Gitu Gak yang kosong-kosong Amat Ya udah Imanin aja Imanin aja Tetap gitu Ya udah Kalau kayak gitu Ya gak usah Menghujan Gak usah Mendebat Gak usah Mendiskusikan Agama lain Toh kalian Juga hanya Cukup Mengimani saja Kalau mau Naik Kekomal Islam Misalnya Bertanya tentang Islam At least Kalian juga Pelajari Begitu Undi Riva Kayak gitu Undi Riva Kan juga Dia belajar Dia tahu Tentang Alkitab Dia tahu Tentang Fundamental Apa sih Dasar-dasar Agama Kristen Dan lain-lainnya Kalau Diri Fasalah Tinggal Dikoreksi Gak usah Yang menjatuhkan Dan lain-lain Gitu Maksudnya Secara Sehat Aku Support Sekali Room Uni Riva Ini Mudah-mudahan Berjalan Lancar Tapi Kembali Lagi Jangan Ini ya KD Uni Atau Uni Riva Nabi Berharap Ini Benar-benar Menjadi Ini Sudah Berapa Minggu Ini Sangat-sangat Baik Sekali Saya Berharap Ini Benar Kalau Kita Studi Komparatif Studi Komparatif Aja Karena Memang Itu Diajarkan Saya Juga Dari Fakultas Yang Belajar Agama Di Kami Itu Biasa Aja Bahkan Skripsi Atau Tesis Tentang Studi Komparatif Terhadap Kisah Nabi Musa Misafers Al-Quran Universi Itu Biasa Aja Dan Kami Nggak Yang Tergelincir Nanti Pindah Agama Atau Dalam Tulisan Menghujat Agama Lain Itu Enggak Cuman Ini Bedanya Gitu Gitu Aja Teman-teman Sekalian Mau Siap-siap Ini Ami Ini Kak D Ya Terima kasih Adinda Ami Ini Salah Satu Secara Akademisi Dia Memang Bagian Tafsir Jadi Gini Teman-teman Saya Itu Sudah Hampir Empat Tahun Ya Siap Hampir Empat Tahun Saya 20% Mungkin Nanti Kalau Masuk Lagi Kita Bertemu Lagi Sehat Semuanya Jumat Berkat Terima kasih Jadi Gini Teman-teman Yang Menonton Saat Ini Saya Itu Pendiskusi Lintas Agama Ini Sudah Kurang Lebih Hampir Empat Atau Tiga Tahun Di Sepanjang Perjalanan Saya Itu Saya Lihat Ada Hal Yang Buruk Ketika Saya Mulai Ketriger Dengan Komentar Komentar Saya Juga Manusia Biasa Yang Emosional Ketika Kalian Menghujat Nabi Saya Memang Saya Tidak Langsung Hujat Balas Gitu Tapi Saya Reaction Dengan Apa Yang Tertulis Di Kitab Kalian Apa Yang Kalian Iman Tapi Kalian Merasa Terhujat Dengan Itu Makanya Saya Ingin Lebih Soft Ayo Kalian Saja Tanya Tentang Islam Tanya Tentang Islam Maka Insya Allah Kami Jawab Tapi Saya Pastikan Berkali Kali Saya Pastikan Kalau Kalian Membawa Syubhat Memframing Menuduh Saya Tabuk Kalian Dengan Kitab Suci Kalian Untuk Apa Mengingatkan Kalian Bahwa Ketika Kalian Hina Islam Maka Hinaan Itu Balik Kepada Kalian Tapi Saya Bacakan Kitab Suci Jadi Artinya Apa Karena Saya Melakukan Belajar Antara Dua Agama Ini Saya Pelajari Dua-duanya Makanya Saya Ambil Kuliah Di Jurusan Islam Dan Tentang Kristologi Memang Tidak Ada Mata Kuliah Bahkan Yang Harusnya Kalian Pikirkan Ngapain Kalian Bahas Kristian Loh Harusnya Kalian Tuntut Itu Para Pastur Para Pendeta Sebelum Mereka Jadi Pendeta Itu Mereka Belajar Islamologi Dulu Nah Kenapa Ketika Kami Baca Bible Kami Tidak Boleh Kan Lucu Jadi Kalian Tidak Adil Tapi Saya Tidak Peduli Saya Terserah Kalian Mau marah Tantrum Selagi Saya Tidak Melakukan Sesuatu Yang Salah Sempat Melakukan Sesuatu Yang Salah Menurut Saya Yaitu Menghadapi Orang-orang Yang Tidak Punya Ilmu Pemarah Emosian Saya Biarkan Di Komal Saya Yang Nonton Banyak Itu Tapi Apa Efek Dominonya Ada Kemarahan Dari Pihak Kristen Dari Pihak Islam Karena Kami Saling Berperang Kami Yang Main Bola Spoter Yang Rusuh Kadang Kami Yang Habis Main Bola Ini Kami Bersaling Berjabat Tangan Setelah Itu Nah Spoter Tidak Melayani Debat Kusir Mohon Maaf Buat Teman-teman Kristen Yang Adalah Pendebat Selama Ini Para Apologet Kalau Kalian Memang Mau Diskusi Dua Arah Sama Saya Tentukan Jadwal Kapan Bisa Tentukan Tema Tunjuk Moderator Tunjuk Timer Bergantian Kita Bicara Kalau Tidak Jangan Diskusi Sama Saya Oke Debat Itu Adalah Konsekuensi Nanti Kalau Kalian Apa Namanya Kalian Salah Menjelaskan Pasti Didebat Saya Salah Menjelaskan Pasti Kalian Debat Kemudian Saya Buka Komar Ini Silahkan Naik Teman-teman Kristen Saya Ijinkan Bertanyalah Tentang Ajaran Islam Tapi Konsekuensinya Kalau Kalian Jelaskan Agama Kalian Di Room Saya Pasti Saya Tanggapi Saya Salat Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Perkataan Saya Yang Tidak Mewakili Merepresentasikan Muslimah Banyak Melakukan Dosa Tapi Itulah Upaya Saya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Apa Selalu 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 Belajar Islam Saya Bukan Ustazah Saya Bukan Ulama Saya Hanyalah Seorang Mahasiswi Pelajar Yang Sedang Mencari Tahu Bagaimana Luasnya Ilmu Islam Ini Membuktikan Kebenaran Islam Ini Dan Membuktikan Bahwa Nabi Saya Tidak Pernah Berbohong Tidak Berdusta Sebagai Bentuk Kepercayaan Saya Kepada Agama Saya Bukan Karena Saya Ragu Tapi Karena Saya Percaya Dengan Agama Saya Bukakan Saya Carikan Ilmu Ilmu Yang Ternyata Jangan Jangan Orang Lain Pun Butuh Ilmu Ini Nah Begitu Jadi Saya Tetap Belajar Saya Tetap Baca Buku Saya Tetap Mengkaji Kaji Saya Tetap Menggali Walaupun Saya Tidak Sesuci Itu Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Teman Kristen Kita Berbeda Iman Berpegang Teguh Dengan Iman Kalian Kalau Ada Yang Sama Kita Pegang Sama Sama Kalau Tidak Kita Sepakar Berbeda Silahkan Menjadi Kristen Yang Baik Menunjukkan Ajaran Kasih Biarkan Kami Menjadi Islam Yang Ikuti Ajaran Kami Selamat Siang Buat Teman Kristen Selamat Malam Buat Unda Korla Sehat Selalu Saya Juga Minta Maaf Ya